Halo, seperti yang tadi di awal sudah kita bicarakan Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai pembelian reksadana menggunakan aplikasi dari Mandiri Sekuritas yaitu aplikasi MOS Kita bisa langsung buka terlebih dahulu untuk aplikasi MOS-nya Nah, untuk teman-teman semua, mungkin ya di antara teman-teman semua sudah sering atau mungkin menggunakan aplikasi MOS ini setiap hari Tapi di antara kita, walaupun sudah sering menggunakan aplikasi MOS, sudah sering bulak-balik buka Tapi belum tahu nih cara untuk membeli reksadana dari aplikasi ini Nah, kita cari tahu bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi MOS ini untuk pembelian reksadana Kita bisa langsung klik ya, menu yang ada di pojok kanan atas seperti biasa Teman-teman bisa klik, di sini nanti akan ada pilihan Kalau biasanya kita melihat tampilan menu ada di bagian Stock Kali ini kita akan coba yang di bagian Mutual Fund Ini mungkin agak sedikit kurang kelihatan ya Kalau biasanya kan kita menggunakan menu yang ada di sini aja ya Baik itu menu grafik, menu order, atau yang lainnya Nah, sekarang kita hanya fokus di bagian yang Mutual Fund-nya aja Oke, kita bisa langsung klik Untuk di bagian Mutual Fund ini, ini menu khusus yang menjelaskan mengenai reksadana Nah, ada berbagai macam menu yang bisa kita manfaatkan untuk di bagian reksadana ini Nanti kita akan coba ya beberapa menu yang kita akan coba praktekan di video kali ini Yang pertama jelas dan yang paling penting adalah mengenai produk si reksadana ini Kalau biasanya kita trading saham, yang kita cari adalah sahamnya Mau beli saham apa nih? BCA, BRI Nah, kalau bicara mengenai reksadana Produk reksadana apa nih yang mau kita cari? Sekarang kita tinggal klik produknya Nah, di bagian sini sudah ada beberapa alat bantu untuk mengukur seberapa besar pencapaian si masing-masing reksadana Dari masing-masing waktu yang kita bisa pilih Kalau seandainya kita pilih 1 bulan misalkan Nanti akan ditunjukkan selama 1 bulan ini Reksadana mana yang memiliki return paling tinggi Dari yang paling tinggi sampai Nah, ini ada yang minus nih Dari yang paling tinggi sampai yang posisinya paling minus Ada minus 0,85% Nah, ini pun nanti teman-teman bisa cek ya Nekankan semua, bisa di-filter Reksadananya ini mau reksadana apa? Kalau kita tahu kan sekarang reksadana ada berbagai macam Ada money market, fixed income, equity Ada juga balance fund Atau index dan ETF Nah, kalau menurut saya sih Karena kita memang lebih banyak di reksadana Kalau sekarang kita lebih banyak untuk masuk di saham Ya, mungkin untuk diversifikasi Untuk reksadana ini kita bisa masuk ke fixed income Atau ke money market ya Yang cukup menarik Jadi, kita ada diversifikasi di sektor yang lain gitu Enggak, semuanya saham lagi Kalau kita pilihnya saham lagi Sama aja gitu dengan yang di portfolio kita Kita mungkin bisa pilih antara fixed income Atau yang money market Nah, sekarang kita coba praktekin Sekarang saya mau cari juga yang Di sini ada yang konvensional Atau yang syariah Teman-teman juga bisa pilih Mau yang mana Misalkan kita pilih yang syariah deh Kita pilih syariah Lalu ini kita pilih yang fixed income Jadi, fixed income Syariah Nanti kita akan coba lihat juga Berdasarkan Manager investasinya siapa Nah, kita tunggu loading dulu Nah, ini sudah keluar untuk pilihannya Tapi terlalu sedikit ya Kita coba pilih Yang all category dulu deh Nah, ini beberapa yang kategori Di sektor money market ya Jadi, kita coba Saya mau pilih yang berdasarkan Manager investasi deh Ini Mungkin kita pilih yang All category Manager investasinya Saya mau yang Misalkan Asmore lah ya Asmore asset management Oh, nggak ada ya Atau kita pilih yang RHB Tidak ada juga Yaudah deh Kita pilih yang all manager Baik Kita tinggal pilih Salah satu diantara ini Yang paling menarik Dari sisi return Kalau kita lihat Satu tahun terakhir Satu tahun terakhir Sailendra Dana Kas Money market ini ya 6% Satu tahun Ya Mungkin lumayan lah ya Kalau kita ukur secara 3 tahun Masih dia juga yang unggul Ya, jadi kita bisa menjadikan Sailendra ini Sebagai salah satu pilihan Produk kita Kita tinggal pilih Si Sailendra ini Nah, kalau begitu kita klik produknya Disini akan muncul Berbagai macam informasi Nanti kita akan Subscription ya Nanti ada juga installment Nanti kita akan coba Praktikan keduanya Nah, sekarang Kita coba lihat Berbagai informasi Dari sini Pertama ratingnya Ratingnya cukup bagus Ini hampir sempurna ya Di bintang 5 Jenisnya money market Dan Tanggal dia Merilis si obligasi ini Ini kurang lebih Sudah 5 tahun ya Dari 2015 Sekarang 2020 Disini juga bisa kelihatan ya Risk levelnya Seberapa tinggi Disini sih Masuk kategorinya rendah Karena hanya 23% saja Dan harus dicek juga Aumnya Atau total nilai Aset kelolaannya Ini kurang lebih Berarti sekitar 1 triliun ya Nah, ini angka yang cukup Lumayan besar juga Jadi silakan Teman-teman bisa coba Memilih Saya Leandra ini Sebagai salah satu Apa Pilihan Reksadana yang kita pilih Disini Oh iya Satu lagi Disini teman-teman bisa lihat juga loh Prospektusnya Atau Fun fact sheetnya ya Untuk laporan bulanannya Kita coba lihat dulu Prospektusnya Kalau seandainya Memang teman-teman Konsen dengan hal ini Saya sih memang Menyarankan juga Untuk lebih mengenal Reksadana yang mau kita beli Apalagi kan Kalau Reksadana ini Sifatnya lebih Jangka panjang Jadi kalau seandainya Memang mau dilihat Lebih dalam Mengenai produk Si Reksadana ini Ya itu jauh lebih Bagus sih Menurut saya Silakan teman-teman Bisa di Klik bagian prospektus Nanti dia akan melakukan Download otomatis Nah tampilannya Akan seperti ini ya Ini prospektus Selendranya Ya teman-teman Bisa baca Targetnya seperti apa Tujuannya Manfaatnya Nah disini Sudah ada daftar isinya juga Siapa Manager investasinya Biasanya ini Sudah cukup lengkap disini Silakan teman-teman Bisa membaca Siapa tahu Bisa menambah Wawasan dan pengetahuan Kita juga Dari membaca Di si prospektus ini Nah berikutnya Kalau kita sudah yakin Sudah oke Baik Berikutnya kita tinggal Klik Subscriptionnya Jadi Kita mau Coba melakukan Pembelian Nah kalau Di menu order Reksadana Seperti ini Tampilannya Jadi kita Ditampilkan Posisi cash kita Saat ini Misalkan ada 277 juta Eh 277 ribu Maksudnya Lalu kita tinggal Isi saja Kita mau beli Berapa Minimum Pembeliannya Disini sudah terlihat Ada keterangannya Minimum Pembeliannya 100 ribu Ini sudah include V Kalau sayangnya Memang ada V nya Nah kita coba dulu Untuk input Misalkan 100 ribu Nah 100 ribu Nah disini Disini keterangan V nya Tidak muncul Artinya Kita Bebas Biaya V ini V pembelian Karena memang Banyak juga sih Sebenarnya Beberapa reksadana Yang Menggratiskan Untuk V Rate nya Nah cuman Kalau untuk nanti V penjualannya Biasanya yang memang Dikenakan Jadi biasanya Kalau V rate Pembeliannya Disini gratis Nanti kalau Seandainya kita Ada V penjualan Itu biasanya Akan muncul V penjualannya Nah disini Ada bagian Submit Teman-teman bisa Langsung klik saja Submit Kalau sudah yakin Dengan inputannya Jadi cuman input Angka disini aja 100 ribu Kalau teman-teman Mau lihat bagian detail Juga silahkan Bisa dilihat dulu Mengenai Detail Pembeliannya Nanti akan muncul Dan Untuk teman-teman Yang mau lihat Isi portfolio kita Juga nanti bisa Setelah kita melakukan Pembelian Nah sekarang Kita coba dulu Untuk Klik submit Terlebih dahulu Kita submit Sudah oke Sudah yakin Oh ya Satu hal lagi Jadi nanti Kalau seandainya Ini pertama kali Teman-teman Membuka menu Reksadana Nanti akan disuruh Mengisi Form resiko Jadi mau Investasi berapa lama Kira-kira Mau berapa persen Diinvestasikan Seperti itulah Profit resiko kita Perlu kita isi nanti Itu setiap Teman-teman baru Buka Dan baru pertama kali Menggunakan Itu wajib mengisinya Nah kebetulan Saya sudah pernah isi Jadi tadi Kita gak isi lagi Ini Keterangan detailnya Kita tinggal agree Dan kita tinggal confirm Oke statusnya Sudah oke Sudah complete Disini sudah complete Kita tinggal klik Status ordernya Oke status ordernya Disini sudah ada Keterangan Open Jadi nanti kita tinggal Tunggu saja Prosesnya sampai Nanti dia done Dan untuk teman-teman Yang memang Pingin banget Beli reksadana Saran saya sih Silahkan aja Langsung dipraktekin Cuma beli 100 ribu 200 ribu Atau mau beli 5 produk Masing-masing 100 ribu 100 ribu Silahkan Ini sekalian Kita belajar Dan kita mau coba Untuk diversifikasi Dan kita nanti Mau lihat hasilnya Antara reksadana kita Dengan performa Saham kita Lebih bagus Yang mana nih Hasilnya Nah Nah ini yang tadi Saya bilang ya Resiko Profil form Nanti teman-teman Akan otomatis Harus mengisinya Dan Tadi kita sudah Mencoba untuk Melakukan pembelian Kita tadi sudah coba Untuk melakukan pembelian Sekarang kita Mau lihat Posisi Di bagian order list Kita tadi juga Sudah dilihat Ini Untuk kita memastikan Pembelian kita Sudah berhasil Atau belum Jadi ini berbeda Dengan saham Kalau saham kan Kita bisa langsung Dan Kalau ini kita Masih harus nunggu Dari bagian Kastodinya Nah Berikutnya Kita bisa Lihat lagi Menu apa lagi Yang menarik Disini Portfolio Nanti Begitu saham Begitu Reksadananya Masuk Disini Bisa ketahuan Kita dapat Berapa unit Berapa unit Reksadana Berapa unit Lalu Harga pembelian Reksadananya Di harga berapa Nanti bisa Kelihatan juga Disini Market value Dan Modal store Kita Nanti kelihatan juga Mengenai Potensial loss Atau potensial gainnya Nah Tadi kita Saya lupa Lihat nih Harganya berapa Yang tadi kita beli Tadi kita cari Di money market Selendra Harganya itu Di Sekitar Oh iya Ini ada satu lagi Teman teman Bisa lihat ya Oh iya Ini harganya dulu ya Harganya di sekitar 1400 Sekarang ya 1404 1404 Ini Artinya Sudah naik Sekitar 400 poin Dari semenjak Dia 2015 Karena harga wajar Eh harga pertama kali Listingnya itu Harga 1000 Jadi semua reksadana Listingnya itu Harga 1000 Nah Sekarang Harga Di marketnya 1400 Artinya sudah naik Sekitar 40% Dari 2015 Nah sekarang Kita lihat juga Ini ada Produk profile Teman teman bisa cek Produk profilnya Mengenai apa Maksudnya disini Bisa Kita bisa melihat Detail Mengenai V nya Yang tadi saya katakan Lalu disini Ada Oh ya Nanti ada Tadi kita V pembeliannya gratis 0% Lalu nanti kita bisa Switch loh Kita bisa switch Dari reksadana Ini ke reksadana Yang satunya lagi Atau ke reksadana Yang lain Itu bisa juga kita lakukan Dengan disini V nya gratis Dan disini juga Ada keterangan harga Tadi ya 1400 Harga Per hari ini Dan yang perlu Teman teman Satu lagi ya Yang perlu teman teman Ketahui Mengenai Rhythm nya Atau kalau Kita melakukan Penjualan Ini prosesnya Bisa T plus 1 Sampai T plus 7 Tergantung memang Dari Reksadana yang kita Pegang Tapi memang Biasanya kalau Pasar uang Itu lebih cepat ya Dan kita Lihat juga Disini ada MI profile Artinya Manager investasi Mengenai si profile Dia Seperti apa Disini teman teman Bisa lihat Stakeholdernya Siapa Direksinya Siapa Teman teman Bisa lihat Jelas Ini menjadi Patokan kita Karena Biasanya Manager investasi Yang bagus Akan Memberikan Imbal hasil Yang bagus Terhadap Reksadananya Satu lagi Disini kita Bisa lihat Performa Kompirasinya Berikutnya Teman teman Silahkan bisa Otak atik Di bagian menu Yang lainnya Sekarang Kita coba Lihat lagi Ada menu Apa lagi Menarik Yang bisa kita Lihat Nah Kita coba Sekarang Yang bagian Installment Tadi kalau Kita lihat Kita bisa langsung Klik Installment Yang ada Disini Atau Kita bisa Juga Melalui Produk List Cylendra Dan Kita Tadi kan Kita kliknya Yang Subscription Ini untuk Pembelian Secara langsung Tapi kalau Installment Ini untuk Pembelian Dengan Cara Cicil Setiap Bulan Jadi kita Bisa Secara Otomatis Membeli Si Reksadana Ini Dengan Ada pengaturan Berbagai macam Waktunya Disini Nah Seperti Biasa Misalkan Kita disini Menginput 100 ribu Nah Dengan Kita Mengklik 100 ribu Disini Artinya Kita akan Coba Membeli Efektif Bulannya Bulan Apa Misalkan Per 1 Oktober 2020 Setelah Setelah Itu Kita bisa Tinggal Atur Kita Mau Memelakukan Pembelian 100 ribu Ini Selama Berapa Tahun 1 tahun 2 tahun Atau 3 tahun Silahkan Disesuaikan Misalkan Kita Pilih 100 ribu Dan Kita Hanya Pilih 1 tahun Artinya Sampai Dengan Oktober 2021 Silahkan Teman Teman Bisa Pilih Dan Kita Juga Bisa Pilih Untuk Tanggal Installment Itu Mau Gajian Tanggal 26 Misalkan Setiap Tanggal 26 Kita Akan Otomatis Melakukan Pembelian Sebanyak 100 ribu Nah Ini Akan Ditarik Dari Portofolio Jadi 100 ribu Ditarik Dari Portofolio Jadi Silahkan Teman Teman Tinggal Isi Aja Portofolio Jangan Sampai Lupa Jadi Otomatis Akan Dibelikan Reksadana Kalau Ada Dana Di Portofolio Kita Lalu Berikutnya Kita Tinggal Submit Misalkan 100 ribu Untuk Membeli Salah Satu Produk Dari Reksadana Nah Itu Mungkin Beberapa Hal Yang Mungkin Kita Pelajari Di Bagian Reksadana Ini Harapan Saya Silahkan Teman Teman Bisa Mulai Langsung Mengotak Ngetik Tampilan Menu Yang Terima Terima Kasih Semuanya Kita Ketemu Lagi Nanti Di Video Yang Berikutnya Salam Cuan